Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jadi dengan kayak begini Sekalian kita mulai paham Oh ternyata, ternyata, dapat ternyatanya Maka kemarin itu saya sempat Bagi ya, bagi Apa namanya ini semua itu Menjadi tiga hal yang sebenarnya sederhana sekali Yang pertama itu kan Bersihkan, jadi kan Kalau ada baca postingan saya itu BKM Bersihkan, keluarkan, dan Masukkan, gitu loh konsepnya Nah apa yang kita mau bersihkan, badan Makanya Salah satu konsep detox paling baik Yang perlu kita kuatkan Di era sekarang ini adalah Berpuasa Berpuasa itu bentuk detoxifikasi yang paling luar biasa Mulai dari kolesterolnya Risetnya juga sudah ada Adara tingginya Tensinya semua Bahkan kasus-kasus autoimun pun Itu ternyata dengan puasa itu diperbaiki Kenapa? Karena memang konsepnya tanah Manusia kan, Allah ciptakan dari tanah Tanah itu Kalau sudah banyak Kalau sudah banyak Apa namanya Sampah-sampahnya gitu kan Maka harus dibersihkan Kayak orang mau Gemburkan tanah Dikasih pupuk, 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 pupuk Makanya bahasa dalam Al-Quran Istrimu adalah Ladang-ladangmu Tempat bercocok tanam Jadi maksudnya Bahasanya itu apa? Ya sperma itu bisa Bisa tumbuh di ladang yang subur Spermanya juga Baru bisa tumbuh Kalau spermanya bagus Maka dibanderin dua-duanya Ya tidak heran Apa ya Beberapa yang saya share itu Orang-orang yang mau Promil-promil itu Itu saya katakan Coba puasa Judulnya Mau memperbaiki badan Eh subhanallah Malah dapat hamil Malah dapat hamil Dapat hamil Ya seperti itu Jadi Hal-hal sepertinya Sebenarnya yang Semakin kita paham ya Semakin kita akan merasakan Bahwa ternyata Mengobat itu mudah sebenarnya Ya Nah tadi kan saya katakan bersihkan Nanti kita akan bahas Bagaimana Kita meningkatkan Daya tahan tubuh kita Di era covid Kayak begini Dengan menggunakan Bahan-bahan ini sebenarnya Insya Allah cukup Cukup asal apa? Asal tenang Ya Asal tenang Ini yang jadi masalah sekarang Orang kan panok luar biasa Waspada perlu Pak Bu Ya tapi Apa ya Ketakutan itu jangan Karena ketakutan bisa Melemahkan atau menurunkan Sistem imun kita Ya Dengan ada Dengan Dengan atau tanpa Adanya covid ini Kita tetap pasti akan mati kok Ya Pasti mati Tenang aja Mau termasuk juga Perempuan-perempuan Yang menggunakan Bahan-bahan anti-aging Sekala macam Pasti tua Tenang aja Mbak Dada saya gitu Ya Pasti tua Nah bahan juga ribut Anti-aging Anti-aging Yang diperbaharui itu Bukan sel kulitnya Tapi iman yang diperbaharui Supaya Ngadapin Apa Covid kayak begini Wabah kayak begini Ya Bukannya was-was Cemas luar biasa Ya Sehingga akhirnya apa? Jadilah kayak sekarang Orang akhirnya ketakutan Kecemasan Ya Seperti itulah Maka Akidah itu menjadi Sebuah hal yang sangat penting Ya Dalam 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 kesehatan Ya Nah itu yang Kita sekarang itu Kalau boleh saya Bertanya sedikit Itu kan Dunia pengobatan modern Yang digaung-gaungkan Saat ini Bapak sekalian Sampai detik ini Kalau kita lihat Ya Hipertensi kita belum selesai Kita bisa belum selesaikan Hipertensi Coba deh Diabetes Kita belum selesaikan diabetes Coba lah pikir Ada yang paham lah Mungkin ada yang Ditanya obat diabetes apa Nggak ada Paling mengontrolnya saja Kan gitu kan bahasa kita kan Selama ini kan Kita sering katakan bahwa ya namanya Katakanlah Hipertensi Kemudian Atau mungkin diabetes Kemudian autoimun Nggak ada obatnya semua Terus kita ngapain selama ini Gitu loh Ngapain kita selama ini Berarti Ilmu yang kita dapatkan itu Tidak kita cocokkan Atau tidak kita selaraskan Dengan apa Disampaikan oleh bagiannya Nabi Nabi bilang apa Hanya dua penyakit yang Gak bisa sembuh Ya Yaitu apa Tua Dan mati Kan gitu kata Nabi Maka Rasulullah S.A.W. ya Bapak-Ibu sekalian Ketika Abu Salamah sakit Sakit parah itu Sakit parah Maka apa yang beliau Sampaikan Tuhur Insya Allah Kata Rasulullah Tenang aja Santai Tenang Pasti sembuh Kata Rasul Ini akan Membersihkanmu Nah Itu sakitnya parah Terus Nabi keluar Dari rumahnya Abu Salamah Abu Salamahnya meninggal Coba anda bayangkan Terus kalian Di saat kondisi genting Seperti itu pun Nabi kita Alayhi S.A.W. Memberikan kalimat yang positif Kepada orang sedang Sakit Jadi kalau ada orang Tanya Apa obat Diabetes Ada sebutnya Diabetes itu Ada obatnya gak Insya Allah Ada Jawabannya gitu Jadi orang tenang Gitu kan Ya Darah tinggi ada obatnya gak Ada Obatnya apa Di salah satu Apa Dari apa-apa Yang Allah ciptakan Di atas muka Buminya ini Ya Di salah satu Dari apa Yang Allah ciptakan Di atas muka Disitulah ada obatnya Nah gitu kan Sebenarnya kan Maka Kata Nabi Kata Nabi Likulidaindawaun Kata Nabi Setiap penyakit itu Pasti ada obatnya Dan ada orang yang Mengetahuinya Dan ada orang yang Tidak mengetahuinya Ya Masya Allah Jadi Sekalian Dari situ Saya mulai Oh begini ceritanya Oh begini ceritanya Memperbaiki badan kita Karena apa Konsep holistiknya itu Kita pakai disini Contoh Kalau Anda tanya Mungkin Kalau kita bertanya Misalkan Sebulan mungkin tomat Tomat itu kan Punya senyawa Antikanker Kalau ngasal Namanya likopen Jadi kalau Ada orang Misalkan Misalkan Dia punya kanker prostat Atau apalah gitu kan Kanker-kanker tumor Kayak begitu Dia mulai mengkonsumsi tomat Terus kita tanya Berarti Likopen yang ada Pada tomat ini Yang mengobati Atau menyembuhkan Kankernya Itu pernyataan Yang keliru sebenarnya Jadi kalau bilang Apa menyembuhkannya Pastinya Tuhan Pastinya Allah Tapi jawabannya Ya tomat itu Secara keseluruhan Ini yang saya katakan Pahamnya holistik Bukan reduksionis Bukan likopennya Sama juga dengan kunyit tadi Ya karena mereka Multi reseptor Banyak reseptornya Sehingga dia bisa punya Peran yang Sangat banyak Jadi Anda Kalau kita minum kunyit Bukan cuma Sekedar dapat itunya aja Dapat anti Agregasi Pateletnya aja Tapi dapat yang lain Ini juga sama Nih Abad Hussauda Meskipun bukan tumbuhan Asli Indonesia Yang ada hadisnya Ya bahkan saya pernah baca Itu dalam Di apa di internet Orang-orang barat Menjual ini Mereka sebutnya Black cumin Yang mengandung Satu Bahan Namanya itu apa ya Saya lupa Belakang itu Olol-olol gitu kan Yang ternyata Bahan itu Punya peran Untuk menyeimbangkan Metabolisme hormon Di badan kita Jadi bagi bapak-bapak nih Yang kalau mau Hormonnya lebih baik Ya memang minum ini Minum Habad Hussauda ini Alasatnya disarankan Dalam Dan hadisnya pun jelas Seperti itu Nah Terus kalian Lalu apalagi Yang kita bisa bahas Ini Konsep bersihkan tadi ya Konsep bersihkan tadi adalah Mulai dari ada Puasa Ramadan Puasa Ramadan ini Kaitannya dengan apoptosis Kaitannya dengan otofagi Saya mempelajari Oh ternyata Sebenarnya Muslim atau tidak Muslim dia Dalam satu tahun 30 hari Dia wajib untuk Tidak makan Tanda putih Wajib itu Karena memang Proses apoptosis itu Terjadi per 12 hari Jadi kalau kita Ambil 365 Dibagi 12 Maka akan ketemu Angka 30 Ada puasa Ramadan Jadi Buku ini pun menjelaskan Tentang puasa itu Puasa yang buku Longitivity ini Kalau saya baca Oh ternyata ada puasa Puasa juga Puasa-puasa yang diajarkan oleh Baginda Nabi Salallahu alaihi wassalam Meskipun mereka Nyebutnya bukan Puasa kayak Ayamulbi Tiga hari sebulan itu Tidak 30 hari Ramadan 6 hari syawal Senin kamis Itu fasting twice a week Itu ada penelitiannya juga Puasa dua kali seminggu Kemudian puasa Apa namanya Puasa-puasa sunnah Dan terakhir Yang paling ultimate Itu puasa daud Puasa Sehari puasa Sehari libur Itu kan Proses pemberi Ini saya katakan Tosnya yang kita bisa pakai Sebenarnya Tapi memang Mengajarkan ini kepada orang itu Memang butuh Butuh apa ya Butuh kita juga Mengerjakannya Dan juga butuh Kita sampaikan kepada mereka Mengapa mereka harus kerjakan ini Sekarang yang saya sampaikan di kajian Saya katakan Tubuh kita ini Dititipkan Sama Allah Raga kita dititipkan Maka tolonglah berpikir Untuk bagaimana Mengembalikan raga ini Kepada Rob kita Kepada Tuhan kita Dalam keadaan yang baik juga Sebagaimana dulu Dia menciptakan Keadaan yang baik Kalau tidak apa Berarti kita Menyanyiakan tubuh ini Ini mati Memang sakit itu adalah Takdir Betul Tapi kita bisa berpindah Takdir yang lain Dengan cara apa Jaga makanan Jaga minuman Jaga apa yang kita konsumsi Setiap hari